Halo teman-teman, selamat datang di channel AeroBorne Video kali ini Gue akan memperlihatkan proses pembuatan troli untuk mesin las Bagaimana cara pembuatannya, kita langsung cek aja videonya Untuk informasi, gue menggunakan MeCO2 Hasil akhirnya seperti ini Sekarang gue mau potong dulu material yang akan gue pergunakan nanti Karena selalu sudut ya, pastinya adu manis lah gue potongnya Biar cakep gitu ngelasnya Jadi sebenernya teman-teman Gue membuat troli ini gak dari awal Karena sebelumnya gue punya troli pernah gue bikin Untuk dudukan drill press gue Karena drill press udah punya roda sendiri Akhirnya kan sayang ya troli ini daripada dibuang Mending gue restorasi aja sih sebenernya Jadi yang ada di kepala gue Trolli ini tetep berguna nih Sekarang gue ukur-ukur dulu bagian mana yang mau ditanem kolom Ya kan Karena gue harus tancapin ke dalam Biar kuat gitu Sebenernya bisa langsung ngelas di atasnya aja Cuman Kayaknya Tanem lebih oke sih Gue pake dremel biar potongannya Gak terlalu lebar-lebar Setelah semuanya jadi Lanjut gue ngelas nih Sekarang gue gak pake Flux core lagi Gue menggunakan CO2 ngelasnya Untuk gas yang gue perlukan untuk ngelas ini Di bar 10 kalau ngelas 10 bar lah Kira-kira cukup gak tuh ya temen-temen Atau kebanyakan Atau kekurangan Gak tau sih Tapi Enak-enak aja sih Gue ngelasnya enak-enak aja Lebih bersih sih Daripada flux core Ini menurut pengalaman gue ya Jadi ngelas pake mic CO2 tuh Lebih Clean gitu Lebih bersih Cakep dah Manis Yang penting Settingannya Gue nge-setting voltasenya Kalau di mesin gue ada Aiden Migi 130 ini Di 110 Voltasenya Amper sama speed wirenya Di 3 Ini enak sih Mateng gitu Dan Hasilnya cakep banget Rapih Bersih Beuh Cakep dah pokoknya Kalau menurut gue Di tengah-tengah pengerjaan Trolley mesin las gue Gue kedatangan tamu temen-temen Namanya Mas Chandra Sama Mas Rio Jadi ceritanya begini Gue punya mesin TIG Dari Dayton Terus gue punya beberapa pertanyaan Mengenai mesin itu Dan bagaimana men-setupnya Akhirnya mereka datang Untuk memberikan layanan Kasih tau Mempelajari Mesin TIG tersebut Karena salah satu Mesin terbaru dari Dayton Yang ini Jadi Layanan ini bukan hanya Untuk gue Siapapun yang membeli Dayton Model terbaru Dan punya pertanyaan Mereka pasti akan datang Ketempat kalian Kita lihat aja videonya Oke Material dulu Ini kan kita akan coba Material ya Tapi sebenarnya dasarnya Kalau materialnya masih begini Dia gak mau Dia akan andrekan Dan gelap Jelek Gak saya ini Harus dibersihin Bersihin sampai kelihatan metal Kecuali stand-ish Nanti pemesin ini Hanya bisa karbon steel Hanya DCN Gak bisa aluminium Kalau aluminium Dia tiknya beda lagi Ini dia bisa ada Lima model pengelasan Lift tik Tik Ini tik HF High Frequency Ini MMA Ini pulse tik Ini spot tik Lift tik sama tik ini Sama Bersaranya Tapi Cara penyalan Axe trackingnya Berbeda Jadi kalau yang lift tik itu Kita harus tempel dulu begini Baru lift Tinggalkan Untuk membuat Untuk busur Untuk busur yang pertamanya ya Busur api Ini cara penyalaannya Nah kalau tik yang ini HF Ini HF Nah dia akan Kita pencet pakai trigger ini Dan sudah langsung nyala Tanpa nyentuk media Polaritas Nah ini salah satu Kenapa Kenapa tuh Polaritasnya terbalik Oke Itu tuh Ya Gini nih Ini harusnya Dinegatif Karena pengelasan tik Sama yang lain Itu harus Bucuk polaritas negatif Polaritas terbalik Jadi ini Rusak Udah pasti tangsannya Rusak tuh Kalau tebalik Karena panasnya berubih Jadi ini pencet Kita tempelin Nah Seperti itu Ah itu baru bener tuh Ya Hasilnya Sebentar Ini lift tik Coba lift tik Lagi-lagi Oke Nah ini listrik nih Bekasnya Oke ya Nah HF Saya gak harus Nunjukin ini Ke bawah Kalau tadi Saya harus tentukan ya Iya Sekarang dari jarak Segini Ini HF Dan ininya susah ngejangkau Ngejangkau Oh Trigger ini tempatnya susah Kita gak bisa mainin ujung jari Ini Oke 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 Jadi ini ada lampu ini Ini diagram setting untuk pengelasan Jadi kalau kita grid pengelasan stainless Biasanya pakai ini Tapi kalau karbon yang diputus Apapun itu gak usah Carbon steel udah gak pakai itu Gak usah Oke Itu untuk stainless steel ya Ini lebih yang material-material eksotik Misalnya yang perlu perlakuan khusus Contohnya ini Ini kenapa ada ini Ini respon gas Jadi gas Keluar langsung menyala api Tapi terkadang Disini kan oksigen Iya Udara Nah dia ada material itu yang gak mau seperti itu Jadi diperlindungan dulu Di oksigen sekitaran itu diganti sama argon dulu Baru dia akan nyala Dijauhin itu oksigennya Untuk proteksi Di sekitaran lasan ini lah Ini kan oksigen Nah dia akan ngalir dulu argon dulu Semuanya disini Sekitaran sini Baru dia akan nyala Oke Ini engineer yang akan nyala Tapi dasarnya pre-gest ini Dia diembuskan dulu Ini 0,0 Kita langsung nyala ya Kita lihat Oke Oke ya Sekian Gak ada sekian detik lah Langsung lah Langsung ya lah Kalau ini kita naikin Contohnya 2 detik lah Semakin lama ya Semakin 10 detik ya Dia akan nyala Naikin 2 detik Selama 2 detik Baru akan nyala Jadi oksigen itu diganti dulu sama argon baru Berlanjut ke kedua Ini hampir sebelum penguasaan bermulai Kita angkat aja Ini kita setel ke 30 Nah ini bapak antara 30 Jadi pas detar itu dia akan keluar api 30 dulu Oke Ini waktu dia naik Beranjak Jadi Ini kesini Tidak ada jeda waktu Langsung 30 langsung ke 80 Tapi kalau kita jedain waktu disini Contohnya 4 detik Selama 4 detik Dia akan naik ke 480 Mati pun juga begitu Pas mati Dia butuh waktu berapa? Ini 10 detik waktunya Terlalu lama Ya turunin ke 4 detik Samain atau lebih kurang Tapi ini Bergantung material yang akan kita kerjakan Disini gasnya berapa? Ini 10 detik waktunya Ayo hampir Terakhirnya Kita kasih itu 30 30 sama kayak awal tadi Boleh lebih rendah Biasanya sih sama Di gasnya berapa? Oke di gasnya 0,0 Boleh 0,0 Asalkan material itu gak butuh itu Gak butuh perlindungan Oksidasi dari argon Jadi kalau material Biasanya sterilisnya Kita ngelas Panas Merah Nah itu pas kita lepas Teroksidasi Teroksidasi Nah pas kita Biasanya kalau ada itu Kita mati disitu Nanti dia akan diimbusin dulu Sama berapa detik Nah setelah itu dingin Hilang merahnya Baru kita matikan Nah itu biasanya Disini juga bisa Oh itu saya settingan otomatisnya Dari sini ya? Nah dari sini Itu untuk Ngejaga apa? Dia juga gak pecah panas Kalau gak penuh ya gak penuh Tapi tergantung materialnya Kita juga Ini udah ya Oke udah Sekarang kita masuk Ke bagian pengetesan Ini Tipe Ngelasnya Walk in the cup Tuh Cakep banget ya Hasilnya Mantap Luar biasa Sekali lagi Kita coba ya Ini jago banget nih Mas Chandra nih Ilmunya banyak lagi dari dia Kalau aslinya nih Tuh kayak gitu tuh Kita lihat Tangannya seperti apa Kita deketin Nih Tuh Begitu tuh ngelasnya tuh Kayak gitu-gitu Hasilnya cakep banget sih Beneran Nih ya Bentar lagi abis Mati Langsung Set Tanpa tipu-tipu Beuh Cakep Sebenernya masih banyak penjelasan yang mereka berikan Tapi durasi gak cukup Namun Dalam waktu beberapa jam mereka disini Gue udah mengerti full mengenai mesin Dident TG220 ini Sekarang Kita lanjut ke pengerjaan Trolli Meja Lastnya Abis ngeliat Lasantik Gue geregetan banget Pengen langsung Ngerjain Pakai lastik Tapi Apa daya temen-temen Gue belum latihan Nanti mencang-mencong Terus ketebelan lah Ntar lah gue akan latihan Jadi itu dia sebenernya Kenapa gue tetep menggunakan Lasmic Pada saat mengerjakan trolli mesin lasnya Karena Sebenernya gue Menggunakan Lasmic CO2 ini Baru sekarang juga nih Baru ini nih Asli deh Beneran Baru banget Gue menggunakan Lasmic ini Sebelumnya kan Flux core ya Yang tanpa gas Gitu tau Makanya gue seneng banget sih Kenapa hasilnya Lebih rapi Gak ada Apa itu namanya splatter atau Jorok lah Gak jorok gitu Jadi pada saat Sebelumnya gue menggunakan Las Stick Stick welding tuh Yang pake elektrod Elektroda Kawat elektroda Pada saat ngelas Itu banyak banget Tai Lasnya Kotor Habis itu gue pindah ke Flux core Mendingan Tapi tetep masih kotor Hasil Lasnya Masih banyak Titik-titik Bintil-bintil gitu loh Setelah Menggunakan ini Aduh Enak banget sih Pake Lasmic Bersih gitu Sekarang udah masuk ke Gue pembuatan Ini nih Ada besi tambahan nih Buat Pegangan Tabung gas Sebenernya Terus Pada saat gue ngelas ini Gue belum berani Untuk Narik secara langsung Karena Besi yang gue gunain Ketebalannya tuh Gak sama Temen-temen Takutnya Bolong Kalau denger dari suaranya sih Kayaknya ada yang salah Dari Las-lasannya ya Bener gak sih Menurut Menurut kalian Seperti apa Gue juga Belum tau Cuman Memang Si mas Chandra bilang Kalau mesin ini Kayaknya perlu di Apa namanya Di service Gitu loh Cuman Menurut gue masih bisa lah Gue mesti ngerjain kerjaan dulu lah Pengennya sih pake Migi yang 200 tuh Ada Daiden Migi 200 Kayaknya cakep tuh Tapi Ini masih bisa kok Masih oke Tapi ya Pelan-pelan lah Namanya juga lagi latihan Tapi beneran deh Sekali lagi gue kasih tau Hasilnya cakep banget Mulus Bukan mulus ya Rapih gitu Tuh Liat tuh Nih Gue deketin ya Kita zoom Be Yummy gak sih Cakep gak sih Haha Cakep Cakep banget Beneran dah Lanjut ya temen-temen ya Sekarang gue mau ngerjain Pegangan Eh apa namanya Dorongan trolleynya Pake satu besi aja Kita lipat 35 derajat Tadinya mau 45 derajat Las lagi Untuk informasi Hanya beberapa bagian Dari las ini Yang gue Gerinda Selebihnya Gak gue gerinda Sama sekali Karena gue pengen tau Kalau gak di gerinda Itu cakep gak sih Keliatannya gitu Ini Gue coba Trick Temen-temen Ngelas Pegang Terus di tag Abis itu Dilas Gampang banget deh Beneran deh Menurut gue sih Apa ya Selain mempermudah kita Untuk Ngelas Tuh Hasilnya juga cakep Kalau udah tau settingannya Gak bolong Udah deh Pokoknya gitu deh Temen-temen Oh iya Ini udah Pengerjaan berikutnya nih Gue bikin Gelapan Bolongan Di sisi kanan Dan sisi kiri Rangka Trolleynya Ini Buat Pegangan Nanti buat Hasilnya tuh Buat naro-naro Kabel Segala macem deh Pokoknya Sekarang Kita Finishing dulu Kocet Warna merah Sambil nunggu Untuk Tatakannya Gue pake Kayu tetep Cuman nih Kayunya pernah gue pake Terus gue lem gitu kan Udah gitu Gue udah kehabisan kayu kayaknya Jadi ya Gue pergunakan Barang-barang Yang sisa Sebenernya Bikin ini juga pake Barang-barang sisa Gue dulu punya pager Terus Gue kumpulin Barangnya Gue pakein Apa namanya Pen remover Abis itu Digunain lagi deh Nah Untuk Ngejoinnya Gue pake Murnanas Nih Kita pake Murnanas Ukurannya M4 Untuk Untuk Murnanasnya Kalau mau Masang Jangan langsung Dikencengin semua Teman-teman Masukin dulu Semuanya Empat-empatnya Itu baru deh Kencengin Satu-satu Ini Cukup kuat Menurut gue Terus Gue punya Pegangan kabel nih Gue pasang Disampingnya Nah ini Kegunaannya Yang tadi Gue gunain Apa tuh Rivet ya Tuh Gue pasangin Oke Ini udah jadi nih Sekarang Rodanya Gue pasang lagi Terus Oh iya Kita taroin deh Tuh Tabungnya Mesinnya Untuk Tabungnya tuh Kan ada pegangannya Tadi yang udah Golas tuh ya Gue pake Klem besi Supaya Gak cepet jatoh Karena tetep Penggunaan tabung Itu harus safety Naronya Nah Dengan adanya trolley ini Teman-teman Gue bisa Apa namanya Mesin las tuh bisa gue Mau ngelas dimana aja Tinggal dorong Nih Fungsinya nih Tempat kabelnya Ya kan Kalau menurut gue sih Trolleynya Biasa aja Simple Simple Bikinnya Ide simple banget Tapi Setelah ditaroin Wow Buat gue Ini Oke banget sih Mesinnya atas bawah Masih bisa satu mesin lagi Enggak deh Gue bisa naro gerinda Di bawah tuh Ya kan Gerinda gue ada Lumayan banyak Yang gue perluin Material-material Bisa gue taro situ Tuh Tertata Kabelnya rapih Tabungnya bisa dibawa Di jalan-jalan bareng Gue punya Argon 1 CO2 1 Buat Tik Sama buat Mik Cakep kan Gue seneng sih Yang sama hasilnya nih Oh iya Gue mau berterima kasih Sama Mas Chandra Mas Rio Udah kasih Apa namanya Layanan untuk Setup Terus berbagi ilmu Terima kasih Terima kasih banyak lah Pokoknya Dengan begitu Gue bisa tau Gue bisa paham Gue bisa ngelas Dengan baik Dan Hasilnya juga Maksimal Cakep nih Gue suka banget Kita ketemu lagi Teman-teman Di video berikutnya Jangan pernah berhenti Untuk berkreasi Karena kalian Tidak sendirian Kita ngobrol Di kolom komen Oke Kritik dan saran Gue juga perlu kok Oke Dadah